Seorang ibu rumah tangga terpaksa berurusan hukum dengan kejaksaan negeri Pati karena menjadi bandar arisan online Bodong. Tersangka menghimpun ratusan anggota dengan nilai kerugian 500 juta rupiah lebih. Berakhir sudah sepak terjang yang dilakukan SW, warga desa Tegal Ombu, Dugo Seti, Kabupaten Pati. SW kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah terbukti menjadi bandar arisan online Bodong. Aksi penipuan bergedok arisan online yang dilakukan SW ini telah menyebabkan kerugian peserta arisan mencapai setengah miliar rupiah. Memanfaatkan media sosial, SW mengajak 50 orang lebih yang rata-rata merupakan ibu rumah tangga untuk mengikuti arisan yang dikelola SW. Tersangka SW menawarkan dua jenis arisan, yakni arisan yang dikocok biasa serta jual-beli arisan. Untuk jual-beli arisan, anggota harus menyetor uang dan diiming-imingi mendapat keuntungan 20 hingga 50 persen pada tiga bulan kemudian. Sementara arisan online yang dikocok, saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh petugas kepolisian. Sementara karifikasi yang kami tahan ini, baru perkara jual-beli arisan. Sedangkan yang untuk arisan online, untuk sementara masih diproses diukok kepolisian. Tadi saya sudah klarifikasi sama pihak penyelidik. Jadi yang sekarang kami tangani ini, yang ditangani sama jaksa, tersangka ini, Widya ini, Sri Widya ini, hanya sebatas penjualan arisan kepada tiga pelaku. Yaitu salah satunya Ibu Rika. Beberapa korban arisan online berharap, tindak penipuan arisan online reguler yang dijalankan oleh SW juga segera diproses. Sementara itu, tersangka SW saat ini telah menjalani penahanan di lapas kelas 2B Pati. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan berkelanjutan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Pati, Atas Soeharto Ainews, melaporkan.